Militer Israel telah menawarkan jaminan keamanan dan imbalan uang kepada warga Palestina di Gaza jika mereka berbagi informasi tentang keberadaan para Sandra yang ditawan Hamas. Iming-iming uang itu disampaikan militer Zionis melalui selembaran yang dicatuhkan dari udara di Gaza. Bahkan mereka mengklaim akan menjamin kerahasiaan warga Palestina yang mau berbagi informasi tersebut. Tak lupa, militer Israel juga memberikan nomor ponsel yang dapat digunakan untuk warga yang ingin mengirimkan informasi. Sebelumnya, militer Israel mengatakan bahwa 222 Sandra jadi tawanan Hamas di jalur Gaza. Namun angka itu belum dikonfirmasi oleh pihak Palestina. Empat Sandra telah dibebaskan atas dasar kemanusiaan termasuk perempuan. Pembebasan empat Sandra itu berkat mediasi yang dilakukan Qatar. Salah satu Sandra yang telah dibebaskan mengatakan dalam konferensi pers bahwa Hamas memperlakukan para Sandra sangat ramah. Menurutnya, para Sandra juga dirawat dengan baik. Yosef Lipsitz adalah salah seorang dari dua wanita yang dibebaskan pada Senin malam. Ia mengaku saat itu dinaikkan ke sepeda motor dan dibawa ke dekat Gaza. Lipsitz mengaku dibawa oleh Hamas ke terawangan jaring laba-laba yang dibangun Hamas di wilayah pesisir. Meski sempat dipukuli dalam perjalanan, Lipsitz mengaku diperlakukan dengan baik saat di Sandra. Bahkan ada seorang dokter yang mengunjungi para tawanan setiap dua hari sekali dan membawakan obat-obatan yang mereka butuhkan.